Oke teman-teman, sebelum masuk ke videonya, saya mengadakan giveaway, mesin tas dan pulsa Rp50.000 untuk 2 orang pemenang, jika video ini tembus 500 like dalam waktu 5 hari. Langsung saya umumkan di video berikutnya. Syarat ikutan giveaway ini, yang pertama, kalian harus subscribe channel ini. Dan yang kedua, kalian wajib like dan share supaya cepat tembus 500 like. Dan yang ketiga, silahkan komen di kolom komentar, kasih nomor HP kalian dan kasih alasan kenapa ikutan giveaway ini. Oke, mungkin itu saja untuk persyaratannya. Kita lanjutkan videonya, let's go! Halo, Assalamualaikum Wr. Wb. Halo teman-teman, Petra Mandiri semuanya. Apa kabarnya? Untuk hari ini, semoga kesehatan selalu menyertai teman-teman semuanya. Oke, teman-teman, untuk di kesempatan kali ini, saya akan review sebuah pakan pabrikan ya. Dan ini untuk pakan indukan. Dan pakan ini sudah saya aplikasikan selama satu minggu terakhir. Dan untuk hasilnya memang bagus sekali. Dan mungkin bagi teman-teman yang mau membeli ya, nanti saya kasih harganya berapa, dan kandungan proteinnya, dan semualah pokoknya kandungan yang ada di pakan ini. Oke ya teman-teman, namun sebelum lanjut, jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya. Oke, tidak usah lama-lama, kita langsung saja untuk review pakannya. Yuk! Oke teman-teman, untuk pournya saya menggunakan ini ya. Ini saya sudah pakai selama satu minggu terakhir. Dan untuk hasilnya, menurutku bagus ya. Kita lihat dulu untuk bentuknya seperti apa. Saya menggunakan ini, setiap mau ngasih makan ya, saya timbang, saya kasih takaran biar tertakar dengan baik lah untuk pakannya ya. Tidak kurang dan tidak kelebihan. Karena jika kita ngasih makan ayam terlalu kelebihan, nantinya akan kegemukan. Dan ayam kalau kegemukan itu tidak baik ya teman-teman. Akan mengurangi dari produksi telurnya. Nah, untuk terlalu kurus juga akan mengurangi dari produksi telurnya. Jadi saya, langkah baiknya menggunakan timbangan seperti ini. Jadi untuk pakannya itu tertakar dengan sempurna. Dan diserap ayam pun tidak kekurangan dan tidak kelebihan. Oke, kita lanjut untuk melihat untuk pournya. Nah, seperti ini teman-teman. Bentar, tidak bisa fokus. Bentuknya seperti ini. Ini berbentuk seperti pakan campuran ya. Ada. Tapi yang disini yang terlihat itu dominan jagung gilinya. Dan untuk bahan-bahannya kita nanti lihat. Untuk bahan-bahannya sudah ada di labelnya. Serta protein dan semuanya lah. Pokoknya kandungan yang ada di pakan ini. Dan ini harganya pun terbilang cukup murah. Ya teman-teman. Nanti kita bahas untuk harganya juga. Harganya berapa untuk per satu saknya ya. Per satu saknya ini adalah 50 kg. Ya seperti biasa lah untuk pakan pabrikan memang per saknya adalah 50 kg. Dan setelah saya gunakan. Nah, kalau sudah satu mingguan sudah bisa melihat hasilnya ya. Dan hasilnya itu untuk produksi telurnya memang bagus teman-teman. Bagus sekali untuk produksi telur. Yang biasanya hanya 60 persen. Sekarang sudah naik sampai 70-75 persen. Artinya, pakan ini memang baik untuk dikasihkan ke indukan kita ya. Dan disini pun saya menggunakan indukan AK. Ada KUB, cuma sedikit. AK pun untuk produksi telurnya itu juga sempurna ya. Tidak harus kita beli pakan ini seolah-olah kita hanya kasihkan ke ayam petelur misalnya. Ayam ras petelur gitu ya. Enggak teman-teman. Untuk di ayam AK juga bagus sekali kok. Rekomendasi untuk teman-teman. Oh ya, untuk... Untuk pakan racikan ya. Untuk pakan racikan memang harganya lebih murah dari ini. Tapi bagi teman-teman yang mungkin ya kesehariannya masih selain ternak masih punya aktivitas lain. Mungkin kerja di kantor atau di apa kan. Kalau disuruh untuk nyampur pakan itu kan pastinya waktunya gak ada ya. Inilah salah satu solusi untuk teman-teman yang kesehariannya masih ada kesibukan lain ya. Beda lagi yang memang sudah di rumah cuma ngurus ternaknya atau mengurus pekerjaan-pekerjaan rumah aja bisa lah untuk membuat pakan racikan ya. Dan teman-teman jika membuat pakan racikan ya harus dihitung dari protein, dari kalsium semuanya lah. Karena itu akan menyokong indukan kita untuk berproduksi lebih baik. Oke teman-teman, oke selanjutnya kita lihat untuk harganya dan juga kandungan protein serta lain-lainnya. Di dalam kandungan fur, fur ini mereknya Pogpen, lupa saya. Mereknya Pogpen ya, tipenya T24T. Nah, oke teman-teman kita lihat dulu untuk labelnya ya. Ini ada tulisannya PT Karun Pogpen Indonesia, industri pakan ternak, produksi dari Semarang ya. Dan tipenya adalah T24P, pakan komplit, tepung ayam telur, produksi umur 2% produksi, umur 2% produksi sampai akhir. Dan ini tanpa antibiotik, blue promoter ya teman-teman. Nah, disini kadar airnya adalah 30%, protein 18-19%, lemak minimal 3%, serat kasar maksimal 6%, abu 12%, kalsium 3,7%, fosfor minimal 0,6%. Bahan-bahan yang dipakai jagung, dedak, bungkil kedelai, bungkil kelapa, tepung daging dan tulang, pecahan gandum, bungkil kacang tanah, konola, tepung daun, vitamin, kalsium, fosfor, trace mineral, dan lain-lain. Nah, disini juga ada peringatannya, pakan ini dapat langsung digunakan karena sudah keadaan komplit. Ya teman-teman, artinya kita tidak usah nyampur-nyampur lagi untuk pakan ini. Dan lihat juga di proteinnya ini adalah 18% ya, di proteinnya adalah 18% dan untuk indukan itu minimal protein di 17% ya. Jadi kalau 18% kita masih campur lagi, nanti proteinnya di bawah 70% nantinya kurang bagus untuk proteinnya ya teman-teman. Oke, dan sekarang kita lihat untuk harganya. Nah, harganya notanya seperti ini teman-teman. Tahu, padahal toko gede tapi notanya seperti ini, dari kertas bekas. Saya beli di tanggal 26 bulan 3 2020 ya. Nah, ini harganya 1 sak T24P, harga 27,7500 ya. Dan disini saya tambah top mix 1 kilo dan harganya 19.000. Jadi total semua habis 296.500. Jika pakan ini dihitung per kilo ya, jika pakan ini dihitung per kilo itu mendapatkan sekitaran 5.600. Ya, harga segini lumayan bagi teman-teman yang ternaknya masih skala rumahan dan hariannya masih aktivitas di pekerjaan yang lain ya. Tapi saya sarankan untuk teman-teman yang sudah memang fokus ternak di rumah ya. Dan ternaknya itu banyak. Ya, bisalah untuk meracik sendiri di rumah ya. Dengan protein mungkin di atas 18% supaya produksinya lebih mantul. Tapi dengan ini saja teman-teman, dengan produk pokpen ini, dengan protein 18% itu menurut saya sudah cukup. Dan pakan ini setelah saya aplikasikan ya, itu memang bagus teman-teman. Ya, recommended untuk teman-teman semuanya. Nah, itulah teman-teman tadi review pakannya ya. Yang harganya juga menurut saya terbilang cukup murah ya. Dengan harga segitu kita sudah mendapatkan pakan pabrikan. Ya, dan pakan itu pun sudah diuji lab juga ya. Beda lagi kalau kita membuat pakan pacakan sendiri kan ya, mana mungkin kita bawa ke lab untuk di lab hasilnya kan. Tidak mungkin ya, kalau emang dari pabrikan SOP-nya sudah seperti itu. Jadi, untuk pakan pabrikan ini kita tidak usah ragu-lagu lagi untuk kandungannya. Ya, mungkin video ini cukup sampai di sini dulu ya. Kita lanjut lagi di next video. Dan bagi teman-teman yang mau ikutan giveaway, silakan komen di bawah ya. Dan cara-caranya sudah saya kasih tahu di awal video. Yaitu saya giveaway mesin tetas dan pulsa Rp50.000 untuk 2 orang pemenang ya. Dan semoga nanti yang mendapatkan giveaway memang teman-teman yang membutuhkan ya. Bagi mungkin teman-teman yang belum mempunyai mesin tetas ya. Semoga mendapatkan giveaway dari saya, mendapatkan mesin tetas ya. Dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, cukup sampai di sini. Kita lanjut di next video. Terima kasih banyak. Salam petera mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Selamat menikmati.